Kalau tidak keliru, terakhir saya melayani dari mimbar ini 14 tahun yang lalu, 2010. 2010 sebelum 2011 pindah ke Jakarta, zaman itu masih pendeta Menita Damping, kami tim BP Mumpul yang solid, saking solidnya kalau rapat, acap kali rapat di Cafe Bali, saking solidnya. Jadi kalau ada BP Mumpul bilang, Pak kita rapat di Cafe Bali, berarti dia yang harus bayar makanannya. Untuk itu saya tidak pernah undang rapat di situ, supaya gaji saya tidak dipotong. Ya itu jahat tidak? Jahat tidak? Ya pertimbangkan sendiri saja. Tadi bertemu kawan di depan situ, mereka bilang, Pak pendeta tidak berubah, tetap mudah. Masya Allah. 11 April 2 bulan lagi, 72 tahun. Masa bilang masih mudah? Makanya, akhir-akhir ini kalau saya melayani, pakai kacamata yang gelap di atas, terang di bawah. Kenapa? Tiap hari saya bawa mobil di Jakarta, malam hari, banyak warga masyarakat bawa mobil, lampunya dikasih tinggi-tinggi. Silau. Kalau Bandung ada yang begitu? Ada? Ayak atau ayak? Astaghfirullahaladzim. Itu mah egois. Mau selamat sendiri, orang lain celaka. Jadi terpaksa kacamata dua warna. Jadi bukan karena merasa muda, sudah tua. Tapi tua-tua begini masih bisa keladi. Insya Allah kalau Tuhan izinkan, nanti April akhir bersama my wife. Halo, my wife, where are you? Oh ada situ dia. Kuma, berdiri sebentar. Nah itulah istriku. Dulu kini sampai selama-lamanya. Memelayani ke Papua dan Maluku. Tahun lalu NTT sudah dua kali, itu dua tanah yang belum kami datangi. Itu yang disebut keladi tadi. Karena Tuhan menugaskan saya pergi. Dan kalau dia mengutus orang, mengutus gereja, dia memperlengkapi. Deal. Kesehatan, kekuatan termasuk berapapun biayanya. Kami pernah charter pesawat. Majelis Nodo belum pernah charter pesawat, saya dengar. Kami charter pesawat. Melayani pedalaman Kaltara. Saya pendeta Charles Timbuleng dan dua orang perempuan sekretaris PHM dan lain-lain. Dari mana uangnya? Ini. Kalau dia utus, dia memperlengkapi. Believe or not? Believe? Nah, gitu. Gampang lah kan. Maranata. Namanya juga Maranata. Ada tulisan Maranata di dalam tidak? Kalau di Manado, dia bilang Maranata apa? Marijo. Bacaan kita temanya memang agak sedap-sedap tidak sedap. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi, kalau kita menggunakan pendekatan saudara-saudara kita, beda agama tetap saudara. Bagi mereka dosa adalah melakukan yang dilarang Allah dan tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Kita berdosa kalau melakukan yang dilarang, tapi juga tidak melakukan yang diperintahkan. Dari sisi ini, tidak ada yang lolos kita. Tidak ada yang lolos. Kalau Tuhan Yesus bikin fit and proper test, rontok semua kita. Termasuk Christian Fredioro. Yang kedua itu, melakukan yang diperintahkan Allah. Mengasihi itu perintah. Betul? Dan berapa kali kita tutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Gagal. Makanya bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani, kata dosa itu dipakai kata hamartia. Hamartia. Yang diterjemahkan harafiah. Luncas. Tidak mencapai sasaran. Tuhan mau kita begini, sayang mau kita begitu. Tidak mencapai sasaran. Tuhan tetapkan, diciptakan menurut zelem dan demut, gambar dan rupa Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu, hidup keseharian kita. Roma fasal 12 ayat 1. Bukan cuma ibadah ritual seperti ini. Di sini manis-manis. Salam. Terima kasih, Pak Pendeta. Di luar, senggol-senggol baku hajar. Di sini kita ibadah pada Allah. Di luar kita praktekan apa yang kita dengar di sini. Aku menasihatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sorry. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu adalah ibadah. Mempersembahkan tubuh berarti aktivitas hari-hari. Pikiran, perbuatan dan sebagainya. Terjemahkan saja itu. Anda sebagai ketua RT sebagai apapun. Bukan cuma sebagai pendatua di akhir-akhir. Dari sini kita sering gagal. Mohon maaf. Temanya, jangan berbuat dosa lagi. Datang seorang ahli Torah dan orang-orang Parisi. Membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kalau saya baca-baca cerita orang Yahudi, perjanjian baru, yang lama. Kadang-kadang perempuan paling sering dapat perlakuan seperti itu. Laki-laki agak hilang di belakang. I don't know why. Coba bacalah cerita-cerita itu. Yang dirajang di film-film paling sering laki atau perempuan. Kenapa? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Terus? Atau alam mulai enggan. Coba kita bertanya pada KMJ setempat. Celakanya mereka selalu datang sama Yesus ahli Torah. Orang Parisi pernah kolaborasi dengan orang Saduki. Hanya untuk menjebak Yesus. Mencari peluang. Kalau Yesus salah. Punishment. Datang untuk mencobai. Tapi ayat yang kita baca di awal. Kalimatnya begini. Lalu mereka pulang. Masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Saitun. Ngapain Yesus ke Bukit Saitun? Di situ ada taman yang namanya Taman Getsemani. Lagu tadi indah sekali itu. Menjelang salib. Yesus memulai seluruh aktivitas pelayanan dengan buka komunikasi dengan Bapak. Pagi-pagi benar Markus Pasal 1. Malam-malam setelah melayani. Sementara melayani dia buka komunikasi dengan Bapak. Lepas dari itu kehendaknya yang dia nyatakan. Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi karena relasi itu indah. Dia tutup dengan bukan kehendakku. Kehendakmu. Ketaatannya karena relasi itu. Tadi saya bilang salib. Orang menaruh bilang pulau terus. Maksudnya pulau terus. Jangan pulau tetangga. Apa pulau tetangga? Saya ada cerita begini. Kalau suami sakit dirawat di rumah sakit. Istri betah tunggu. Betul tidak? Istri punya daya tahan yang luar biasa. Suami tidur di sini. Dia tidur di samping begini. Kalau suami sakit. Eh sorry. Kalau istri sakit. Suaminya ngorok di bawah. Betul tidak? Kadang-kadang dia suruh pembantu jaga. Makanya dalam satu khutbah. Saya bilang. Eh suami-suami. Kalau kau sakit. Pegang tangan istrimu. Supaya kalau kau sembuh. Jangan pegang istri orang lain. Now and. Now and. Forever. Mau menjebak. Tapi Yesus. Eh sorry. Suara saya keras ya. Hah? Halo? Saya khutbah di satu gereja di Jakarta. Saya sudah emeritus sejak 2018. Suara seperti ini. Tiba-tiba selesai ibadah. Salaman di situ. Seorang gadis tinggi cantik. Dikarunia kecantikan. Jadi jangan salah gunakan kecantikan. Salaman sama saya. Pak pendeta kalau khutbah jangan keras-keras. Kenapa? Saya jantungan. Siapa tahu kau sayang jantungan. Tidak ada yang tahu. Kecuali kau dan Tuhan. Makanya jangan dekat-dekat itu. Soang besar itu mana? Nah itu. Kalau jantungan jauh-jauh lah. Tapi jangan jauh dari Tuhan ya. Lu suara keras tolong multimedia atur sedikit ya. Dikurangi dikit. Tapi makan saya sebentar jangan dikurangi. Deal kita ya. Dia sudah begini. Mau mencobai. Bahkan satu saat datang ahli tohrat. Guru apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Ahli tohrat. Tahu kitab. Yesus bilang apa yang tertulis. Kau tahulah itu. Pakai aksen batak lah ya. Kau tahulah itu. Bagaimana kau? Karena mau mencobai lupa diri. Dia disini ada ayat-ayat bajunya. Mereka itu ada ayat-ayat. Di sebelum ada pen tertulis. Kasihlah alamu kesesamah. Untuk membenarkan diri dia bilang. Kalau begitu siapa sesamaku? Lalu muncul cerita orang samar yang baik hati. Yesus menggunakan setiap momentum untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita menggunakan setiap momentum untuk. Halo? Untuk? Ada uang abang sayang. Tak ada uang abang melayang. Yesus selalu-selalu setiap momentum dia gunakan menyampaikan kebenaran. Pribadi yang konsisten dengan panggilan. Dan gereja belajar dari dia. Bukan belajar dari KMJ. Dari pendeta penatua. Siapapun. Selalu belajar dari Yesus. Makanya datang cobaan itu. Datang godaan itu. Bawa perempuan. Hukum Yahudi. Para rabi bilang begini. Ada tiga dosa yang harus dihindari. Lakukan salah satu lebih baik kau mati. Dosa pertama adalah berhala. Karena itu gara-gara berhala mereka sampai dibuang di tanah babel. Pulang menjadi monotisme. Pulang menjadi monotisme. Tadinya politisme. Banyak berhala. Pulang dari babel. Capek. Takut. Dibenahi baru. 70 tahun di babel. Pulang monotisme. Pertama berhala. Kedua membunuh. Ketiga bersinah. Salah satu gagal lebih baik kau mati. Salah satu gagal. Makanya di abad pertama ketika Kaisar menuntut penyembahan Kaisar sebagai Tuhan. Sebagai ilah. Sebagai dewa. Orang Yahudi tidak terima. Mereka dibakar apa? Lebih baik itu daripada menyembah berhala. Luar biasa. Tiga dosa ini. Ahli Torah orang Farisi tahu salah satu adalah bersinah. Maka dibalak perempuan itu. Guru menurut hukum Musa. Siapa yang kedapatan bersinah harus dirajam. Perempuan kita bisa baca dalam ulangan itu. Ulangan fasal 22. Nanti baca di rumah saja. Perajam itu. Jadi Yesus diperhadapan kepada dilema. Ikuti. Salah. Enggak ikuti. Salah. Maju. Kena. Ada filmnya itu. Eh Sinetron ya. Kan Sinetron Indonesia judulnya serem-serem kan. Padahal kita sudah tahu endingnya. Ya sudah tahu pasti endingnya. Terlalu sederhana. Tapi mungkin karena tingkat pendidikan banyak. Di bawah kita masih banyak. Jadi pakai yang sederhana supaya orang bisa pahami. Menurut hukum Musa. Kalau Yesus bilang. Do it. Raja. Dia kehilangan pamor. Warna pelayanan Yesus adalah kasih. Tidak menghukum. Makanya di satu tempat saya bilang. Kewajiban gereja mencari yang hilang. Seperti Yesus mencari yang hilang. Jangan ada jemaat yang warga jemaat. Jemaat yang besar itu. Tidak usah tahu. Anda yang ikut PST tahu itu. Jangan karena mereka sudah hilang. Lalu dihapus dari keanggotaan GPIB. Di khutbah saya bilang. Cari. Indonesia punya tim SAR. Search and Rescue. Artinya. Search and Rescue. Cari dong. Kenapa gereja menghapus. Itu di Jawa Barat sana. Di khutbah saya bilang begitu. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Karena Yesus. Kasih selalu mencari. Dari awal kasih itu. Dari Bapak datang kepada Yesus. Adam. Di mana engkau? Dicari. Setelah pada zaman dahulu. Allah berulang kali. Dan berbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita. Melalui para nabi. Maka pada zaman akhir. Saya terjemahkan bebas. Dia mencari kita lewat Yesus. Ibrani berapa itu? Halo? Ibrani berapa? Cari di rumah. Tidak pernah berhenti. Sekarang di depan mata dia. Ada situasi yang sulit. Dua perempuan bawa seorang bayi. Memperbutkan bayi. Yang bukan punya bayi. Dia bilang. Sudahlah. Potong bagi dua aja. Emangnya ini biapung. Ketahuan yang punya mama asli. Dengan yang tidak ya. Kenapa? Amsal sudah minta hikmat Tuhan. Yesus dalam komunikasi dengan Bapak selalu diperlengkapi. Yesus bilang. Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Tapi dari Bapak yang mengutus aku. Apa yang gereja beritakan harus selalu dari Tuhan. Alkitab. Makanya sering tata ibadah itu. Kalau ada kata Alkitab saya langsung rubah. Firman Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Saya rubah. Demikianlah firman Tuhan. Mana yang betul? Atau mana yang lebih baik? Bilang aja firman Allah. Itu teologi jemaat level bawah. Kalau lebih ini. Bawah Alkitab. Itu firman Tuhan. Firman Allah. Tapi tata ibadah kita selalu. Demikian pembacaan Alkitab. Saya setuju. Tapi lebih indah. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengar. Itu firman Tuhan. Bukan firmannya yang penghutbah. Firman Bapak. Menurut hukum Musa musti dirajam. Kalau dia bilang do it. Mengikuti hukum Musa. Dia kehilangan pamor. Kedua. Dia menentang hukum Roma. Roma itu soal keadilan tinggi. Pengadilan harus memutuskan. Makanya ketika terjadi skrimmage. Di tempat pasukan itu. Dimana orang Yahudi minta Paulus. Harus ditangkap. Dibunuh. Paulus naik banding. Naik banding ke Roma. Karena hukum Roma jelas. Pembunuhan hukuman. Harus berdasarkan proses pengadilan. Tidak boleh sembarang. Jadi menurut hukum Musa. Mesti dirajam. Yesus pilih yang mana ini. Kalau mau aman. Gereja suka jalan aman. Kalau gereja itu persekutuan ya. Bukan pribadi ya. Ada satu. Pimpinan sidang. Masjidisenu. Ada satu gereja. Bukan GPIB. Ketika dia ada di. Bagian timur daerah sana. Ada pelembagaan. Gereja di bagian timur. Saya tidak boleh sebut. Dia bilang begini. Ada pejabat tinggi hadir. Dia bilang. Saya mohon. Supaya. Dia sebut pejabat tinggi itu. Tolong jaga gereja ini. Pimpinan gereja. Bilang. Supaya. Pejabat di daerah itu. Tolong jaga ini gereja. Itu betul atau salah? Halo. Betul atau salah? Kenapa ragu-ragu? Dia aja dijaga Tuhan. Makanya kalau ada pemberkatan perkawinan. Mohon maaf. Kadang-kadang fotografer itu. Maaf ya. Maaf yang fotografer. Kadang-kadang itu. Sok tahu. Habis pemberkatan nikah foto. Betul tidak? Betul? Sering foto kan? Para pelayan dan pendeta kan? Fotografer bilang. Pak Pendeta tolong di tengah. Pengantian perempuan kanan. Pengantian pria sini. Saya bilang gak boleh ada yang di tengah. Yesus yang harus di tengah. Karena yang di tengah itu bisa terjadi. Pagar makan. Bisa terjadi pagar makan. Kok tahu? Harus Tuhan. Makanya hikmat yang ada pada Yesus adalah bukan hikmat untuk menunjukkan the power of God. Tidak. Coret-coret. Saya baca dalam satu buku. Ternyata coret-coret itu dia mencoret menulis dosa-dosa orang yang datang menjadi hakim ini. Dia coret-coret di bawah. Itu tafsiran. Karena mereka, ayo Yesus. Ayo. Kita kan suka begitu. Ayo cepat. Cepat. Sama dengan habis ibadah. Suka begitu kan. Betul? Salaman di luar. Makanya kalau jadi pendeta GPIB. Harus punya kesabaran yang multi. Multi apa. Lebih baik dari kerja lain. Karena pendeta GPIB itu kalau salaman di depan begini. Datang orang batal. Terima kasih Pak Pendeta. Langsung lewat. Datang orang menadu. Terima kasih Pak Pendeta. Langsung lewat. Datang orang Jawa. Terima kasih Pak Pendeta. Slow but sure. Yang di belakang orang dari entity. Cepat. 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 Multi etnis. Jadi mesti belajar juga menghargai. Apalagi kalau orang tua. Yesus tidak mau mengikuti maunya manusia. Dia sudah tahu. Eh kamu datang memuncoba ya aku. Mereka punya kesempatan. Karena hukum ini tidak bisa ditawar-tawar. Hukum usaha. Taurat. Setelah corek-corek didesak. Nah ini dia. Yang tadi hamartia. Tidak mencapai sasaran. Luncas. Siapa diantara kamu yang merasa tidak punya salah. Kalau baca terjemahan yang tidak punya dosa itu. Terjemahannya tidak punya niat untuk berbuat salah. Yesus melihat yang di hati. Bukan apa yang digerakan oleh hati. Yang digerakan oleh hati ini tangan. Tapi keputusan diambil di sini. Kalau sudah ada keinginan di sini. Tangan belum bergerak. Mulut belum bicara. Keputusan sudah diambil. The center of human activities is heart. Heart is the center of human activities. Hati adalah pusat keputusan. Makanya kalau jatuh hati. Gunung pun kudaki. Kalau patah hati. Makan tak kenyang. Ini yang jawab perempuan yang belum kawin atau sudah kawin nih. Jangan-jangan yang sudah kawin. Buka memori dulu tuh. Tuh B. Tuh sudah disinggung kau dulu. Rasain. Pulang langsung si babi bilang. Pendeta itu jangan hot bah sini lagi. Istrinya bilang. Oh kita mau undang. Kita hubungi ke MJ. Undang lagi. Undang terus ya. Undang terus. Tapi jangan lupa. Jangan cuma suruh bekerja. Tidak dikasih makan. Siapa di antara kamu? Karena kata berbuat dosa itu dari hati. Sadar. Mungkin di ahli Torah orang farisi itu tidak bersinah. Tapi ada niat jahat. Ada mensulimi orang lain. Ada mengambil hak orang lain. Ada mengabaikan menolong orang lain. Dan mereka sama dengan perempuan yang bersinah ini. Salah di mata Tuhan. Setelah kalimat itu muncul. Apa yang dikatakan? Yang tua duluan mundur. Yang tua yang tinggal satu langkah masuk kubur. Bolehkah saya ngomong itu? Boleh? Saya melayani di GPIB Jemaat Tugu. Tugu tahu Tanjung Priok? Itu sebelah gedung gereja kuburan. Banyak Portugal dulu di situ. Jadi di khutbah saya bilang. Eh berbahagialah Jemaat di sini. Kalau ada yang meninggal. Tidak perlu ambil ambulans. Tinggal dari jedela. Lempar ke dalah sebelah. Selesai. Makanya saya bilang. Hati-hati hidup di sini. Sota buka itu tinggal tunggu Ngana. Di Makassar dalam khutbah penyegaran iman. 26 Mei 2021. 22. Saya bilang begini. Kadang-kadang. Tuhan bilang begini. Pakai gaya menaduk. Masuk Ngana. Dia skop. Dia tendang. Masuk. Maksudnya masuk di mana? Rumah sakit. Disuruh masuk rumah sakit. Dia kasih sakit. Tujuannya apa? Karena rumah sakit. Bisa menjadi tempat untuk. Recovery spiritual. Pemulihan rohani. Pemulihan iman. Kenapa? Kalau di rumah sakit. Ini di bawah bantal. Betul tidak? Betul? Kalau tidak sakit. Ini dari mana? Tadi khutbah setengah tujuh. Ibadah setengah tujuh. Di Betol. Sampai jam. Delapan kurang. Saya ada putar film. Video. Pelayanan di NTT. Saya sama istri ke NTT. Di daerah Silaipui. Dari kota Kabupaten Alor. Ibu kota Kalabake. Hampir 4 jam. Naik ke atas gunung. Dingin sekali. Jadi dalam khutbah itu dibawa tenda di kampung terpencil. Terima kasih Tuhan izinkan saya tidak hanya melayani kota besar tapi terutama di daerah-daerah terpencil. Karena daerah terpencil banyak pendeta minta maaf tidak mau ke sana. Karena kalau ke sana harus memberi. Kalau ke sini. Halo? Bahkan ada pendeta sudah pasang tarif. Celakalah pendeta-pendeta seperti itu. Saya minta maaf. Kamu sudah bersamanya. Kamu pun harus bersaksi. Jangan bawa bekal. Jangan bawa. Nanti Tuhan aturku punya rezeki. Dalam pelayanan di situ. Di desa itu. Di desa dingin sekali. Kalabandung dinginnya. Itu saya punya istri ada di situ. Dia lagi begini. Dia mungkin lagi doakan suaminya. Karena sudah tua. Jadi supaya Tuhan kasih kekuatan terus ya. Tuhan tolong suami saya. Sudah 72. Mudah-mudahan pulang ada yang bawa RW. Saya bilang begini di khutbah. Muncur di video di battle tadi. Tuhan izinkan ada bencana alam. Badai Seroja. Betul tidak? Dan ketika Badai Seroja itu terjadi. Banyak orang penuhi gedung gereja. Sama dengan ketika tahun 98. Terjadi kerusuhan. Gedung gereja penuh setelah itu. Majelis jemaat kebingungan. Pasang tenda dan sebagainya. Betul? Betul tidak? Saya di Jakarta. Saya lihat itu. Jadi di khutbah saya bilang. Kalau kita sedang ditiba. Kita cari Tuhan. Lalu saya tanya. Kenapa kita cari Tuhan? Di video itu ada anak-anak jawab. Karena takut. Anak-anak KPI di situ. Di desa jauh itu di gunung. Itu dibawa anak-anak dudunya. Di depan. Pada puluhan anak-anak orang tua duduk di kursi. Kalau sekarang anak-anak. Kalau kita duduk enak orang tua jaga ya. Sudah ada perubahan ya. Paradigma baru. Anak-anak kan masih kecil ya. Mereka belum seperti kita menikmati masa yang lalu. Yang panjang itu. Saya bilang. Kenapa kita cari Tuhan? Dan anak-anak bilang. Karena takut. Lalu saya bilang. Kalau takut cari Tuhan. Kalau tidak takut. Mereka jawab apa? Cari setan. Mau videonya saya kirim sebentar. Gak usah bayar gratis. Video pelayanan sana. Kalau lagi sakit cari Tuhan. Kumat kamit. Di Jakarta ada satu jemaat. Pendetanya gak datang besuk. Karena pendeta juga. Ada yang sakit. Ada yang keluar daerah. Setelah dia sembuh. Dia pindah gereja. Kecewa. Ini orang Kristen yang tangannya begini terus. Hanya mau minta dilayani. Sekali-sekali diubah. Anak-anak waktu kecil begini. Baby. Betul tidak? Ketika dia melihat besar. Dia melihat rubah ini. Pelan-pelan kan? Akhirnya. Ada sesuatu yang indah disitu. Kalau takut cari Tuhan. Kalau tidak takut cari setan. Satu jam setelah itu. Eh, sorry. Setengah jam setelah itu dalam KPI. Apa yang terjadi? Sementara ibadah. Datang si the darkness kegelapan. Sudah selesai khutbah. Ada videonya. Langsung layani disitu. In the name of Jesus Christ. Selesaikan disitu. Berarti di wilayah itu. Orang dekat dengan Hamartia. Tidak mencapai sasaran. Berapa orangnya? I don't know. Tidak mencapai sasaran. Demi sesuatu akrab dengan kegelapan. Kalau anak-anak dengan polos bilang cari setan. Dekat setan. Polos berarti mereka lihat itu hari-hari. Atau dengar hari-hari. Anak-anak polos. Orang tua dulu mundur. Ah, betul juga. Makin tua makin bijaksana. Betul? Makin baik hati. Saya untuk datang kesini. Bawa mobil dari Jakarta. Lewat tol. Cuma satu kali mampir di rest area. Hanya untuk ke toilet dan gerakan kaki sedikit. Lalu sambung lagi. Sudah 72 tahun bawa mobil di tol. Itu kan minimal berapa kecepatan? 60-80? Paling tinggi? Perlu konsentrasi daya-tahan. Kenapa? Mau ketemu dua cucu yang imut-imut? Eh, ada di sini mereka? Ada? Ayah? Mana? Halo? Dede? Agata? Nadia Agata ada? Ah, itu dua itu. Coba diri dulu. Hmm. Tuh, kombinasi antara orang Garut dan orang Manado. Biaya hidup besar. Goyang terus. Sah-sah saja. Makin tua makin mencintai Tuhan. Dan kedua makin mencintai keluarga. Yesus tidak menghukum. Karena itu setelah yang tua sampai yang muda out. Dia bilang. Mana mereka? Dialognya sederhana untuk menunjukkan. Bahwa perempuan ini bebas dari penghukuman. Yang meminta hukum out. Sadar diri. Sebelum ditunjuk. Sadar diri. Saya mempraktekan itu karena didikan nenek di kampung. Kalau selesai melayani. Sudah doa konsistori. Masuk di ruang. Di ruang dalam. Itu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan tadi ada saya yang salah khutbah. Ada bagian yang tidak sampaikan. Saya sadar dan saya minta ampun sama Tuhan. Sebelum diingatkan oleh penatua diakin. Karena pada dasarnya manusia tidak suka disalahkan. Betul tidak? Tidak suka disalahin. Walaupun memang sudah salah. Jangan bilang walaupun sudah kalah ya. Jangan sambung-sambung ke situ. Karena tunggu tanggal 20 Maret. Terus tunggu DPR tuh. Sudah reses ya. Kita tunggu aja. Orang dari Bali telepon saya. Pak pendeta. NKRI anti ini, anti ini. Saya jawab aja. Eh Pak. Kita tidak memilih malaikat. Siapapun calonnya itu ada dosa. Betul tidak? Ada salah. Karena itu beden doa. Kita tidak pilih malaikat. Petrus yang dipilih Yesus. Itu bukan malaikat. Makanya setelah Yesus bangkit. Yohannes pasal 21. Yesus masih tanya. Terus apakah engkau mengasih aku. Lebih daripada mereka. Karena sebelumnya dia begitu sombong. Kalau mereka lari daripadamu. Aku tetap bersamamu. Yesus belaya sebelum ayam berkoko. Tiga kali kau sudah apa-apa? Ada ayam di atas? Ada? Ada? Di atas ada ayam. Gereja-gereja sentrum. Termasuk di Languan. Dari Belanda. Itu di atas ada ayam. Maksudnya bukan ayam hidup. Saya mau tanya. Kenapa gereja-gereja protesan pakai ayam di atas? Itu mengkritisi kredo ajaran saudara tua GPIB. Saudara tua gereja protesan. Yang menganggap maaf. Paus tidak mungkin salah. Infallibility paus. Petrus saja bisa salah. Apalagi penurus Petrus. Kesadaran terhadap bahwa kita ini makhluk lemah. Mudah jatuh dalam dosa. Membuat kita harus rangkul itu. Hanya dekat Tuhan saja. Aku tenang. Hanya bersama dia. Kita diberi kekuatan untuk melawan dan menang. Pulang dari pedalaman Kalimantan Utara. Saya berhadapan kuasa gelap sana. Pulang. Di pesawat dari Balipapan mau transit Jakarta lalu ke Batam. Pas pulang di pesawat. Si kegelapan itu masih ikut saya. Dia revenge. Dia balas. Karena malam sebelumnya pelayanan KKR di satu tempat di Kalimantan Utara sana. Saya berhubungan mengusir itu. Sekarang dia balas. Dia balasnya di pesawat. Bisa enggak setan ikut naik pesawat? Bisa enggak? Bisa enggak? Iblis ikut dari pesawat. Dodong kotnya. Bisa enggak? Ayo fasal satu, fasal dua. Tuhan Allah tanya pada Iblis. Blis, dari mana lu? Dari keliling dunia. Masya Allah. Naik apa dia keliling dunia? Makhluk yang tidak bertubuh. Yesus setelah bangkit. Fuss. Kunci pintu tembus. Tubuh yang sudah dimuliakan. Keliling. Lagi duduk. Di tiga sit itu. Di tengah kosong. Sebelah kanan apa-apa. Saya di jendela. Tau-tau. Malam setelah pelayanan KKR itu. Kebaktian penyegaran iman. Malam saya dihajar oleh kosa gelap yang gundul itu. Eh maaf. Saya lagi tidur di lantai dua. Di rumah tempat tinggal itu. Setelah malam melayani. Dan jam satu makan malam. Kemudian tidur di kitar jam tiga. Dia datang dari atas saya. Saya ada bayangan dia. Dia hajar di sini saya. Sakit dia. Taruh api sakit. Saya terbangun. Saya bilang oh dia balas si Kristianoro. Dia gak suka wilayahnya diganggu. Itu sebabnya saya suka datang di wilayah seperti itu. Supaya saya dikuatkan. Dipentuk. Kalau anda lari dari tantangan. Anda akan kalah dan makin kalah. Yesus tidak lari dari tantangan. Lakir di tempat orang menolak dia. Mati di tempat orang menolak dia. Itu sebabnya dia memenangkan mereka dengan cara yang Bapak kehendaki dia lakukan. Jadi setelah terbangun sakit. Saya duduk doa lagi. Habis itu tidurnya. Berangkatlah. Berangkat. Pas sudah mau dekat Jakarta. Lagi duduk. Di wilayah yang tadi malam dihajar pakai api sini. Sakitnya minta ampun. Saya dari kecil sudah belajar menderita badannya. Juga rohania. Sakit tubuh dan sakit jiwa kali. Karena disiksa. Makan sendak makan. Pingsan di jalan. Susah hidup. Perang permesta. Papa saya kemudahan batalion. Mana papa meninggal. Tidak kasih tinggal warisan. Kalau saya meninggal. Kalau Tuhan kehendaki. Saya tinggalkan pensiun sama istri saya. Pensiun GPIB. 3.964.000. Amanlah untuk dia sendiri. Anak-anak-anak sudah kerja. Yang bungsu sudah kerja di Amerika. Di kapal. Yang gajinya. Aduhai gitu kan. Sayangnya dia masih. Saking kerjanya. Lupa cari pasangan. Halo. Ada yang disini masih nganggur? Halo. Halo Bandung. Pak tolong catat ya. Nomor teleponnya kalau ada ya. Itulah Yesus. Dia mencari. Karena itu dia tidak melakukan punishment. Aku juga tidak menghukum engkau. Itu Injil. Baru. Itu kabar baik. Baru datang. Responsible. Tanggung jawab. Mulai dari sekarang. Jangan bikin dosa lagi. Alkitab penuh dengan dua angka ini. Dua peristiwa ini. Dimulai dengan kabar baik. Diakhiri dengan tanggung jawab. Jangan bicara tanggung jawab dulu. Baru mulai tentang kasih karunia. Makanya GPIB mempraktekan batisan anak. Kasih karunia mendahului tanggung jawab. Tuhan bikin dulu alam semesta. Baru dam. Ini kau tinggal sini dan rawat ini. Sepuluh perintah Allah dimulai dengan apa? Halo? Sepuluh perintah Allah dimulai dengan apa? Jangan buka Alkitab. Kalau ada yang bisa jawab. Saya kasih handphone. Maksudnya kasih pegang satu menit. Lalu kembalikan lagi. P. Bagus ngana. Akulah Tuhan alamu. Yang membawa kau keluar dari Mesir. Dari tanah perbudakan. Baru. Jangan ada padamu ala lain. Jangan dikasih balik. Manusia bikin. Dulu baru Tuhan bikin. Salah. Ala buat dulu. Baru kita merespon itu dengan tanggung jawab. Ya. Dengan segenap hati. With all of my heart. Heart. You know heart. What's that? Hati disini apa disini? Kok dia pegang sini hati? Saya pernah dirawat 40 hari di rumah sakit. Baru tingkat 3. 40 hari dirawat rumah sakit Ugi di Jakarta. 40 hari sampai keluar. Tidak bayar satu sen. Karena calon pendeta. Makanya ibu-ibu yang punya anak. Kawinkanlah dengan pendeta. Mereka kalau pagi-pagi periksa. Sini yang disentuh. Betul atau tidak? Betul? Disini yang dipencet. Jadi hati ada dimana? Disini apa sini? Eh ada dokter sini. Bantu saya. I'm sorry. Dokter. Where are you? Ada dokter. Mana? Hati dimana Pak? Disini apa sini? Ah berhati betul saya ya. Atur numpisan Pak. Oh hatiku. Sakit disini. Apanya disini? Disini korban dari merokok paru-paru. Hatiku. Oh my God. Kepala elu. Hatinya disini. Itu pergumulan Yesus. Injil. Kabar baik. Baru tanggung jawab. Aku tidak menghukum engkau. Harusnya game over. Indah lilaki wa indah lilaki rojiun. Eh betul? Betul itu? Itu bahasa Indonesia nya. Kita ini berasal dari Allah. Kembali kepada Allah. GPIB. Dari debu kembali menjadi. Sama cuma katanya berbeda. Anda alergi kalau kita pakai bahasa Arab? Halo? Alergi tidak? Waktu pertama saya masuk battle. Saya bicara disini. Assalamualaikum. Ada yang orang-orang tua duduk disini langsung begini. Sekarang saya bilang. Gaul dong. Gaul dong. Gaul. Gaul. Dengan begitu kita bisa akrab dengan siapa saja. Tapi kalau jalan. Ih haram. Ih haram. Ih. Dimana injil sampai ke sana? Injil tanggung jawab. Artinya kepada perempuan ini. Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Banyak orang Kristen tidak menggunakan kesempatan itu akibatnya guilty feeling. Saya urus banyak warga yang seperti itu. Bukannya bawa ke dokter. Didoakan. Bawa ke dukun. Maaf kalau ada dukun sini. Kecuali dukun beranak. Masih berlaku dukun beranak apa dokter? Udah ga ada ya? Di desa-desa masih ada ya. Tapi mereka kan dilengkapi dengan pengetahuan ya. Itu kan yang di priuksan yang ga apa-apa saya sebutkan. Kalau orang sakit datang Kristen di depan dia ada Alkitab. Ih keren betul. Ada dukun depannya Alkitab. Lalu ada tempat Abu Dodika. Apa Abu Dodika? Apa itu? Tempat masak itu. Ada asap-asap kan? Tahu itu tidak? Atau pernah praktekan itu? Jadi kalau pasien datang. Setelah ngomong-ngomong. Dia gigit goraka. Apa goraka? Jahe. Dia kunyak. Lalu dia sempur. Kalau itu zaman Covid. Kena itu pasien kena Covid. Lari ke dukun. Kesempatan kedua. Seandainya Allah dalam Yesus tidak berkasih karunia bagi Christian Fredioro. Selesai saya. Habis dibawa mobil truk yang bypass itu. Yang sekarang ada jalan tol itu ke atas. Seandainya Yesus tidak berkasih karunia kepada aku. Tidak memberi kesempatan. Entah yang kedua atau yang ketiga. I don't know. Sudah selesai saya di tangan geng orang Ambon di Otista. Ada orang Ambon aja sini. Angkat tangan lah. Nggak usah malu-malu. Ayo. Tahun 72 sampai 77. Saya anak malam anak geng di Jakarta. Lulus SMA. Kan tidak semua ya. Jangan salah persediaan. Tidak semua. Orang menadukan itu. Biar kalah nasi. Asal jangan kalah aksi. Betul? Tidak? Siapa orang menadu? Angkat tangan dululah. Halo? Satu. Astaga. Sudah habis orang menadu sini. Sudah digusur sama orang batas sama orang Ambon. Jadi bagaimana supaya berpenampilan cari pacaran? Terpaksa. Jual. Dulu kan narkoba kita itu baru ganja. Eh, morfin. Bubuk. Ganja baru obat golongan G. Di apotik. Jahat. Berebutan lahan. Mau dibunuh sama geng orang Ambon di Otista itu. Orang menadu di tiga mail. Bermusuhan. Saya ada di situ. Mau dibunuh di bawah jembatan cawahan. Sudah mau ditusuk. Saya tidak tahu. Tiba-tiba dia bilang sambil ditendang. Dia bilang. Pergi loh. Tidak jadi ditusuk pak. Itu Tuhan kasih kesempatan. Setelah lewat masa kekelaman itu. Saya sadar. Oh Tuhan terlalu banyak kasih kesempatan. Karena itu. Di usia tua. Saya tidak berhenti keliling Indonesia. Sampai Tuhan bilang. It is finished Chris. Ketika mau pensiun. Juni. Juli. 2018 di Batam. Dua minggu. Sebelum. Ibadah purna bakti. Dua orang. Unsur sini udah datang. Ketua satu dan ketua dua. Sebelum ibadah purna bakti. Saya sendirian di ruang. Ruang makan. Pastori. Kami cuma berdua. Sama istri. Di ruang sebelah. Saya dengar bunyi mesin cuci baju. Berarti istri saya lagi cuci baju. Kedengaran musimnya. Ya kan. Makin tua makin ribut dia. Jadi kalau di pastori makin ribut. Tolong ganti mesinnya. Jangan tunggu pendeta sudah sakit. Baru ganti. Eh betul pak. Ada bendahara di sini. Halo. Eh pendeta pandu tidak titip sponsor sama saya. Tidak. Itu saya ngomong aja. Jadi saya dengar istri saya lagi. Ruang luang lagi cuci baju. Saya lagi pegang alat tulis. Dan di meja ada kertas. Saya terbeban dengan kata-kata orang begini. Kalau sudah emeritus. Laskar-laskar tak berguna. Itu tinggal tunggu dua panggilan. Panggilan pertama. Domisili. KMJ bilang. Pak pendeta. Tolong datang melayani jam sekian di gereja. Dia bilang. Puji Tuhan masih dipakai. Panggilan kedua. Gak usah disebut. Ada di sektor lima. KPB battle itu. Kapel yang satu kali dua. Yang di sektor lima GP battle namanya Pandu. Aduh sama dengan KMJ sini ya. Saya lagi bergumul. Sejak tahun 2000. Masih di Makassar. 1200 kepala keluarga. Setiap cuti saya layani kemana-mana. Di Indonesia. Saya fokus di Indonesia. Ada yang melayani keluarga lagi. Kita bagi-bagi space. Tiba-tiba sudah mau pensiun dengan godaan. Sudah gak bisa melayani. Sudah tua. Tangan sudah mulai begini. Tadi saya bilang sama mereka. Saya kalau tulis. Oh disana di battle. Saya kalau tulis goyang begini tangannya. Tapi kalau terima bingkisan. Kencang dia. Eh sebentar ada bingkisan tidak. Kalau disana dia bungkus kue loh. Yuh. Kalau anda tidak berarti anda kalah sama battle. Saya lagi bingung. Tiba-tiba Yesus bilang. Ini yang namanya personal relationship. Kalau anda membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Anda peka terhadap suara Tuhan. Tapi kalau anda coba membangun relasi seperti ini. Tidak diteruskan secara pribadi. Saya khawatir. Anda kurang peka terhadap maunya Tuhan. Yesus bilang begini. Chris you are finished. Suara itu jelas. Chris sudah selesai. Respon saya. No Jesus. You give me a life. Strength and patience. Inggris. Angkau beri saya hidup. Beri saya kekuatan. Dan gairah. Patience. Film Patience of Christ. I want to do what you want. Saya melakukan apa yang Tuhan tahu. Karena Tuhan sudah terlalu sering berbuat baik bagi saya. Sekarang bagi keluarga saya. Jadi di usia tua saya tetap mau. Lalu saya kutip kata-kata Paulus kepada Timotius. Aku ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai rasul. Dan sebagai pengajar. Untuk itu aku menderita semua ini. But I am not ashamed. Tapi saya tidak malu. Because I know whom I have believed. Situ kuncinya. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Dia memperlengkapi. Dia sudah tidak mempanismen saya. Sekarang waktunya saya. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi bikin yang Tuhan punya mau. Kalau kita bikin Tuhan punya mau sebagai prioritas. Maka Tuhan akan buat apa yang kita punya mau. Seorang murid Yesus yang akrab dekat dengan Yesus. Dia bilang begini. And receive from him anything we ask. Because we always command and do what places him. Translate. Biar jantungan. Saya khawatir setelah pulang. Eh sudah Pak ya ini pendeta. Bikin malu Pak kita. Masa dia terjemahkan bahasa Inggris. Kita kaget. Belum siap kita. Apa saja yang kita minta kita terima. Karena kita always command. Taat pada perintahnya. Dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tidak sulit-sulit amat kalau punya keinginan. Karena dia akan berikan kekuatan. Tapi kalau kita sudah hands up. Sudah selesai. Tinggal tunggu ibadah pemakaman. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Saya teduh. Selamat menikmati.